selamat datang selamat datang oh my god bro kita ngajak karena nomor Indonesia juga berlaku disini terus kalian tinggal pilih servernya guys disini banyak banget servernya gua coba yang hijau aja centang ini dan masukkan nomor HP kalian disini pilih yang Indonesia jangan lupa untuk masukkan nomor kosong dulu di depan ini kita tunggu ya selama 3 menit ya nah sudah ya guys ya 854 962 asus oke aja dah waduh gila ini sih berat banget bro berat banget kasihnya ntar kita pakai mode X ya oke jadi ini dia gender kalo bisa pilih cewek cowok ya dan wah ini grafiknya lebih bagus dibanding yang versi sebelumnya pastinya ya gue kayaknya bakal pilih yang ini weh oke cuman ada 3 ya oke gue pengen pilih ini oke ini template customize nya wah ini keren sih oke gue pengen pilih yang ini kayaknya lebih keren ini oke waw waw cuman sayangnya belum global ya guys enak banget nih terbang terbang udah handsome wuuu gila enak ya fun banget ngeliatnya oke kalian bisa main melalui emulator purple ya guys dan itu pastinya lebih mulus lagi kalo kalian mainnya di PC guys wah ini sih grafiknya beda banget sama yang versi sebelumnya nih nah untuk refresh rate nya sebenernya yang di baris kedua ini ya ini yang sedang medium dapet 25 iya 25 mentoknya yang paling tinggi itu adalah 30 doang guys ternyata untuk di HP guys gue kira seenggaknya dapet 45 ternyata cuman 30 doang maksimumnya dan ini udah rata kanan guys di ROG Phone 3 ya oke kita lanjut aja questnya untuk view nya ini mirip dengan yang sebelumnya juga yuk oke cuy auto ya waw gila cepet banget ya peninventura apa ya ternyata kayaknya biar kita main-main kalau kita tamatin dulu oh kita ada ke sepeda wah ini UI nya cakep kali ya pokoknya ini skillnya juga di bawah banyak banget tuh guys so skillnya banyak banget ya wadaw itu kayaknya bisa dimasukin potion dan item-item lain gitu oh animasinya keren banget animasinya keren banget ini buset ini pinknya mana ya ini shiftnya juga sebenernya enak ya untuk ngedoge ya gue liat itu gak ada cooldownnya loh guys halo bang gapapa bang aman kan bang kasihan nih kodong eh jadi pet kita nih mungkin wih dih wih dih ini ada di jam maksudnya kenapa nih wah 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 gila ngeri banget yang ini ada demon main wih dih ada dua bang kepalanya bang wah ini prolognya bakal seluruh oke ini langsung auto cuy sayangnya ya ini skillnya dan cooldownnya lama banget kita main ajar aja itu bisa dihilangin juga ternyata ballnya tuh ini kalo misalnya kalian lihat itu shiftnya yang sebelah kan bawah wah ini sih enak asli bisa ngedoge cuman ya delay ini boleh nih kalo global nih guys oke ultimate skillnya mungkin wuh mirip-mirip tuh wah kayaknya emang kita kalah di ini wah ngerinya asing wah menintas banget loh karakter gua mana? bantuin dong atau gak ada karakter lain gitu yang backup? hmm mamang tuh wits dari tanike lemparin aja abis itu ambil lagi wah keren ya gak apa-apa kan bang wah ini ingetin gua sama irin nih ngirip-irin ya NPCnya ya oke kita ngehandul banyak banget monster-monster lucunya juga disini suka gua ini sama desain monsternya desain karakternya dunianya juga makin lebih real kalo untuk experience yang lebih baik gua saranin sih kalian mainin di purple emulator ya guys main di PC wah ini mulai drop sih makin kemari udah mulai drop rata kanan ini guys ah oke kayaknya kita disuruh ganti job disini ya ini ada archer ya kayaknya gua pake archer nih guys ini yang pake k4 kita pake great sword ah gua gak tau pake apaan kita pilih yang ini aja guys mana tuh tadi nah ini yang mana nih yang tujuk oke oke wih kerasukan nembaknya waduh 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 boleh nih oke ntar training dulu nampak banget oh shit kita cek sini nih wih mantap kali skillnya oke kita lanjut lagi oke gear baru oh boleh lah makin oke nih kostumnya nih ntar sih wajibu harus welcome to the kolosium mirip iring loh di drag bonus hahaha ini pindah game sih iring oh kini kita langsung battle pak di kolosium tuh turnamen apa gimana nih gede ya topi nya lah ini rekaman kita apa kita lawan ya oke kita beneran battle guys triple shot wajib wah gila kita waduh 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 ini susah juga nih ya gimana gue menang lawan dia waduh waduh nah lo kerasukan apaan saya eh teo juga waduh 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 Oh nah lu ya enak sama juga dipercepat atau menggila gimana gitu cuy wah gua ngedos delaynya parah banget at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at Tali ini kenapa karakter gua diem Ya gua nya kerasukan, dianya juga kerasukan Jago juga tuh latihan-lati Oh my gosh bro Liat ini skillnya Oh my gosh mamin Wah ngeri asli ini Oh kombonya Men gua bisa gunain ini Oke hajar hajar Wah dia juga area dong guys Mampu tau Rasakan itu Wah ini sih battle nya keren banget ini Hobbit nya asli gila keren parah Jangan bilang dia berubah juga tuh Oh gue suka mau perubahan ininya sih Ini cowo juga keren banget ya Oh Keren banget ya Ini kan pada nonton tuh kan Oh dia reaksi loh tuh Oh dan curi Oh jadi shield gitu ya Oh enggak jadi Jadi semacam shield gitu lah ya Wow Ada apa dalam karakter gua Bisa kesurupan kayak gitu Wah ini prolognya sih bener-bener keren Ini kira-kira kalau misalnya Gua gak pilih karakter yang cebol ini Kalau misalnya ada manusia Apakah perubahannya juga sama Atau beda gitu Gua suka sama perubahannya serius Wah dia nya mengerti ya Malang ngelindungin kita guys Karakternya mirip karakter-karakter dari sama fantasi Yang laki-laki Wah dengan adanya perubahan kayak gitu Jadi nih lepas lagi sih buat Blood and Soul 2 ini cuy Oke oke Jadi untuk dogenya ini Dia gak pake cooldown Tapi kita pake stamina disini guys ya Itu kalau kalian liat Untuk bar stamina itu warna hijau ya Jadi kalau misalnya kita pake Barannya itu bakal berkurang Dan itu banyak banget cuy Staminanya ketinggalan kalian nge-dodge ya Tapi overall untuk combatnya nih Gua suka banget sama combatnya ya Gua pengen coba ketika pingnya bagus ya Oke guys jadi sebenarnya gameplay dari Blood and Soul 2 nya Dari grafik oke Sound effect oke Musik oke Animasi skillnya pun juga ini Luar biasa cuy Apalagi ada perubahannya segala tadi ya Ya cuman sayangnya Masih belum support High frame rate 45 fps Ataupun 60 fps ya Kalau misalnya kalian bisa dapet 60 fps Kalian komen di bawah Atau mungkin settingan gua yang salah disini Ya untuk eksperimen yang lebih baik ketika mainin game ini Ya disarankan main di PC Menggunakan emulator purple dari NCSoft ya Kalau kalian suka link downloadnya ada di deskripsi Thanks for watching Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video gua selanjutnya Bye bye